Intro Halo guys, jumpa lagi dengan Teknode disini dan kali ini kita akan membahas mengenai newcomers dari dunia TWS sebenarnya gak new juga sih karena brand ini sebenarnya sudah populer terlebih dahulu di Amerika nah penasaran juga sih gimana kualitas dari barang yang satu ini nah tanpa berlama-lama lagi yuk kita review bareng-bareng sebuah TWS dari Tozo yaitu Tozo A3 pertama-tama saya ucapkan terima kasih ya kepada Tozo yang sudah mau mengirimkan barang yang akan kita review hari ini nah untuk Tozo A3 ini sendiri dibanderol dengan harga yang cukup terjangkau di harga 300an nah kelas 300an ini termasuk piki banget ya karena pilihan market di luar sana pasti banyak banget nah kemudian apa sih yang jadi spesial dari TWS ini untuk case-nya ini warna putih tulang ya dan untuk finishingnya disini agak sedikit glossy tapi disini saya masih cenderung suka dan gak kelihatan murahan nah di bagian sampingnya ini tidak melengkung ya dan agak cenderung datar di bagian depannya ini ada logo dari Tozo yang simple lubang indikator di bagian bawah sebuah port type C dan sebuah tombol reset pairing dengan cara kita menekannya selama 8 detik untuk bagian dalamnya seperti ini ya memang mirip-mirip ala Airpods zaman dulu dengan TWS yang bertangkai seperti ini untuk jenisnya adalah half in ear jadi para penggemar half in ear di luar sana pasti excited banget desainnya juga simple dan tangkainya tidak terlalu panjang dengan logo Tozo yang minimalis ya nothing special tapi termasuk nyaman untuk digunakan tidak gampang lepas juga ketika dipakai untuk bagian dalamnya ini gak terlalu tajam sehingga gak terlalu menusuk untuk penggunaan waktu yang lama ada lampu indikator di bagian touch TWS-nya ketika dinyalain untuk gesture touch-nya sendiri cukup simple tap sekali untuk play dan pause tap 2 kali untuk next dan previous tap tahan untuk menambah atau mengurangi volume dan tap 3 kali untuk masuk ke voice assistant nah sekarang kita akan ke bagian yang paling ditunggu bagaimanakah dengan sound quality yang dimiliki oleh TWS ini dengan driver sebesar 14mm termasuk menghasilkan suara yang cukup besar di volume sekitar 50-60an sudah termasuk keras namun gimana dengan kualitas suaranya? setelah saya mendengarkannya saya cukup kaget juga ya dengan dukungan tuning ORIX acoustic surprisingly sudah menghasilkan suara yang bisa dibilang bagus ini karakter suaranya mirip banget dengan R3 nah para penggemar R3 pasti sudah paham kenapa karakternya unik dan spesial begitu pula di TWS ini dan hanya ada satu kata yaitu nge-bass banget bassnya itu kayak nonjok di depan muka kalian alias dominan banget tapi karakter bassnya ini lebih ke arah panci dan gak terlalu bumi sehingga tidak terlalu breber ke sektor mid bagi para penyuka gebukan bass drum ini mantep banget sih termasuk nonjok dan untuk dengerin ambience dari instrumennya itu enak banget para bass head pasti puas untuk midnya sendiri agak sedikit mundur tapi detail-detail instrumennya masih bisa dibedakan meskipun agak sedikit mundur tapi yang unik dan yang menjadi ciri khas Tozo dan R3 adalah meskipun detail midnya yang agak mundur tapi vokalnya itu bright banget alias agak maju ke depan so bagi para penggemar vokal yang present ini pasti mantep banget cocok buat dengerin musik akustik ataupun podcast untuk treble-nya sendiri masih ada meskipun agak tipis sering simbolnya masih terasa meskipun gak present banget masih termasuk airy lah untuk soundstage-nya masih termasuk enak dan luas untuk ukulan half in ear mungkin karena efek driver-nya yang besar clarity-nya juga sudah termasuk jernih di harga segini intinya nikmat banget buat kalian penggemar musik jedak-jeduk musik akustik, ambience, dan rock berikut ini adalah dari segi sound sample-nya selamat menikmati selamat menikmati nah selanjutnya kita akan menuju delay dan kualitas mic yang dimiliki oleh TWS ini dengan menggunakan kodex standart SBC dan AEC serta bluetooth 5.3 sudah menghasilkan delay yang terbilang lumayan jika dipakai untuk menonton youtube atau film yang gak seberapa terasa tapi memang jika digunakan untuk bermain game baru terasa lumayan delay ya harap maklum karena TWS ini masih belum memiliki gaming mode nah untuk kualitas mic-nya sendiri sudah terbilang bagus meskipun agak sedikit mendem mungkin ada sedikit efek dari environmental noise cancellation tapi sudah terbilang keras dan jelas berikut ini adalah dari sampel delay dan kualitas mic-nya yo what's up MKBHD here and I've got the latest beta of Android 15 on my Pixel 8 Pro right here so why do you know I've done these videos for a long time like I've made a video on the best features of the latest version of Android for I don't know how many years in a row now since they were naming them after dessert halo cek 1-3 ini adalah kualitas mikrofon dari Tozo A3 gimana hasilnya menurut teman-teman setelah tadi saya melakukan pengetesan untuk kualitas mikrofonnya ternyata sudah bisa dibilang lumayan bagus ya meskipun ada sedikit efek mendem mungkin itu dari sedikit environmental noise cancellation-nya tapi paling nggak sudah bisa menghasilkan kualitas mikrofon dengan volume yang besar dan juga jelas tapi gimana hasilnya menurut teman-teman setelah ini saya akan melakukan pengetesan untuk mengetahui efek dari noise cancellation-nya jika berada di luar ruangan seperti apa halo cek 1-3 ini adalah kualitas mikrofon dari Tozo A3 gimana hasilnya menurut teman-teman ini untuk penggunaan di luar ruangan untuk keadaan jalannya ini lumayan rame ya dan mungkin ada sedikit azan-azan background-nya di belakang tapi gimana hasilnya menurut teman-teman apakah sudah bisa mengendal noise yang baik silahkan omitar di kolom di bawah nah yang terakhir adalah dari segi konektivitas dan ketahanan baterai yang dimiliki oleh TWS ini dengan menggunakan bluetooth 5.3 sudah terbilang aman banget dari segi konektivitas termasuk lancar hingga jarak 10 meteran untuk ketahanan baterainya sendiri ya terbilang lumayan sih antara 5 sampai 5,5 jaman untuk sekali penggunaan dengan total sekitar 22 jam maksimal dengan baterai case sebesar 400 mAh ya terbilang lumayan lah untuk sekedar nonton youtube, musik atau sekedar game ringan nah kesimpulannya apakah Tozu A3 ini worth untuk dibeli? jika melihat range harganya dengan kualitas suara yang dihasilkan ya worth to buy juga ya apalagi buat teman-teman yang kangen dengan R3 bisa mencoba TWS yang satu ini build quality yang oke desain yang simple suara yang ngebass mikrofon yang bagus menjadi fitur yang cocok buat kalian yang gak neko-neko dibawah santai nongkrong ngampus ataupun kantor atau sekedar nemenin perjalananmu pasti bakalan asik tapi memang TWS ini lebih ditujukan untuk penggunaan musik ya guys daripada gaming jadi bisa jadi bahan pertimbangan juga oke guys sekian dulu review hari ini mudah-mudahan bisa menjadi informasi menarik buat teman-teman sekalian saya ucapkan terima kasih sudah menonton sampai habis dan kita akan jumpa lagi pada episode berikutnya